Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya, berjumpa kembali bersama saya Keresepu Channel Untuk episode kali ini Saya akan mereview sebuah tombak pusaka Yang sangat ringit Aura mistisnya sangat kuat Namun sebelumnya saya mohon dukungannya Untuk like dan subscribe-nya Karena like dan subscribe gratis Tombak pusaka ini adalah tombak pusaka yang bertuah Dan bernilai histori sejarah Di galeri kami tersedia berbagai macam jenis pusaka nusantara Yang sudah bersertifikat Sedikit info bagi teman-teman yang ingin Mencertifikatkan pusakanya Bisa hubungi kami via nomor yang kami tuliskan pada video ini Atau yang kami tuliskan pada kolom deskripsi Tentunya sertifikatnya adalah sertifikat dari Pak Guyuban Tosan Haji Sinar Haji Rasa Pak Guyuban Tosan Haji Sinar Haji Rasa Sudah berlegitimasi badan hukum Dengan izin dari Kementerian Kementerian Pungham pada tahun 2020 lalu Secara legalitas Sertifikat dari kami adalah resmi Tombak pusaka ini berdapur tombak sadak bertangguh Majapahit Abad 14 dengan pamor Iliningwari Tentunya kami mereview tombak pusaka ini berdasarkan fakta dan data Faktanya dari sisi bilah tombak pusaka ini Datanya kami berdasarkan sertifikat yang kami miliki Tombak pusaka sadak ini sudah bersertifikat Dengan sertifikat dari Pak Guyuban Tosan Haji Sinar Haji Rasa Dan selaku curatornya adalah curator nasional Yaitu Bapak Haji Dudu Hidayat Filosofi arti sadak mempunyai makna kenceng kumandel Artinya bahwa manusia harus teguh pendirian Tidak berubah-ubah dalam pemikiran agar bisa dipercaya serta dihormati Tuah pamor Iliningwari adalah simbol sebuah harapan agar rejeki pemiliknya bisa terus mengalir seperti air dan bisa memiliki kehidupan yang pentram tanpa masalah Pamor Iliningwari memiliki makna yang sangat dalam tentang kehidupan Hiduplah seperti air yang mengalir dan menjadi sumber kehidupan di muka bumi Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari sifat air Sifat air yang selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah merupakan simbol sikap rendah hati pada diri manusia Air selalu mengisi ruang-ruang kosong Orang baik adalah orang yang bisa mengisi kekurangan orang lain seperti sifat air Sebagai manusia seharusnya kita bisa menjadi penolong bagi orang lain yang membutuhkan Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberi manfaat bagi sesama Air selalu mengalir ke muara sejauh apapun jaraknya air pasti akan sampai ke muara Dari sifat air tersebut seharusnya kita bisa mempunyai visi dalam kehidupan ini Untuk terus berjuang mencapai tujuan meskipun banyak rintangan yang harus kita hadapi Hal utama yang bisa diteladani dari perjalanan air menuju muara Adalah sikap yang konsisten dan pantang menyerah Karena untuk bisa sampai ke muara air harus melewati berbagai macam hambatan dan rintangan dalam perjalanannya Hal terpenting bukanlah waktu tempuh yang akan dilalui untuk sampai ke tujuan Tapi seberapa besar keyakinan untuk mencapainya dan pelajaran yang didapatkan selama perjalanan menuju muara Pamur iliningwari begitu sederhana dalam kata namun syarat akan makna kehidupan Demikianlah sedikit ulasan dari tombak sadak ini dan sedikit ulasan dari filosofi pamur iliningwari Tentunya tombak pusaka sadak ini adalah tombak pusaka sepuh Kami menjamin tua atau yoni atau ansar dari tombak pusaka sadak ini adalah aktif Cukup sekian untuk review pusaka kali ini Namun sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik atau kurang sopan Sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah SWT Dan kesalahan hanya milik saya pribadi Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton